di dunia, di lokal kemudian nasional maupun bersaing secara lokal nantinya tentunya, seperti itu, amin itu harapannya deh ah, ini ini yang saya katakan tadi ada tadi pertanyaan siapakah yang mempelukai revolusi mental ini, sesungguhnya jauh sebelumnya sudah di ini sudah dilakukan yang namanya revolusi mental oleh apa namanya, dalam tataran keluarga kita kalau lari misalnya itu, tiba-tiba ada orang tua di depan adabnya itu adalah berhenti, tapi boleh dilihat deh sekarang, luar biasa adik-adik kita, luar biasa saya tidak mau katakan anak belakang karena tidak ada anak depan beda dengan ban motor belakang dengan ban motor belakang ya tapi pada era sekarang ini, lihat perbedaannya deh kalau dulu kita-kita ini lihat orang yang lebih tua dari kita entah itu misalnya memang om kita, tanpa kita kalau di rumah kalau di kampus dosen, seniornya kita weh, biar bagaimana lajunya 100 km per jam langsung di cakran di depan tapi pak tapi sekarang deh nanti anda lihat di kalangan kampus ini seperti apa nanti dan disitu adalah kesempatan adik-adik sekalian untuk memilih dan memilih deh yang mana yang bisa diikuti yang mana yang tidak bisa diikuti itulah barometer anda sendiri makanya tadi saya katakan anda dulu diri anda sendiri dulu diyakinkan bahwa saya tidak melakukan itu saya mental saya mental baja seperti itu sehingga dia katakan disini Pak Bung Karno ya ini revolusi mental merupakan suatu gerakan menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru ini sesuai dengan apa namanya cita-cita luhur filsafat pendidikan kita bahwa akan menciptakan masyarakat apa namanya yang berbudiluhur yang religius kemudian yang memiliki daya saing intelektual tinggi ini sesuai dengan harapannya jadi tidak ada yang terlewati kemudian menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru berhati putih berhati putih ini bersih tidak boleh ada goresan-goresannya ada Yusuf mengatakan seperti ini kalau memandang orang itu katanya harusnya pandanglah orang itu seperti cermin yang tak ada goresan sedikitpun jadi apa yang Anda lihat ketika bercermin Anda lihat diri Anda maka pasti Anda bisa lihat seperti itu juga orang kalau Anda katakan buruk diri Anda maka pasti Anda katakan buruk juga orang lain tapi pada kenyataannya kebanyakan orang katakan buruk dia tapi lupakan dirinya ketika bercermin itu pemaknaan dari segi apa namanya pandanglah cermin itu seperti tidak ada goresan sedikitpun seperti itu berhati putih kemudian berkemauan bermental bajah ini berkemauan bajah tidak boleh sama sekali apa namanya istilahnya kendar-kendor ini nanti calon mahasiswa ini ketika masuk misalnya di kampus ya pasti banyak bentuk gemblengan yang kita lewati proses-proses itu yang seharusnya tidak mengkendorkan semangat kita sehingga dia sambung Pak Bukarno disini adalah semangatnya warga negara Indonesia itu adalah bersemangat lang Raja Wali yang tidak pernah tahu capek yang tidak pernah tahu apa namanya lelah untuk selalu terbang dan terbang mengarungi langit yang begitu tinggi seperti itu kemudian berjiwa api membara menyala-nyala ini yang harus terbakar dalam jiwanya kita sekalian semua tanpa terkecuali harusnya seperti itu jadi kalau ada orang yang tidak ada api di dalam dirinya selalu menyala-menyala itu semangatnya dalam hatian jangan-jangan dia bawa baskom besar dalam tubuhnya ya pasti atau dia bawa wadah yang begitu besar dalam tubuhnya sehingga dia malas bergerak dia bilang orang anak-anak sekarang mager kata saya ini malas gerak oke baik kita lanjut di pendapat Pak Jokowi ini dia katakan dengan revolusi mental itu kita akan lebih memperpokoh kedaulatan ini juga adalah buah daripada apa yang menjadi apa namanya ini dari Pak Bung Karno menjadi pendapatnya Bung Karno kemudian meningkatkan daya saing memperarat persetuan bangsa kalau sudah digembleng kemudian bermental baja kemudian semangatnya Raja Wali kemudian bergiwa api-api memiliki etus kerja yang tinggi maka akan mampu dia berdaya saing kemudian kesatuan ini tetap akan satu sampai kapanpun seperti itu kalau kita saja terpecah-pecah maka nanti negara-negara lain tentunya seperti itu makanya yang dituntut itu adalah sikap solidaritas sikap kebersamaan itu ada kalau kita katakan A untuk semua misalnya nantikan ada angkatan-angkatannya A untuk semua angkatan maka A semua untuk angkatan itu jangan nanti ada yang pilih B di angkatan itu A ini nanti yang menusuk yang mencederai solidaritas itu ada juga hal yang lain terkait solidaritas ini yang menurut saya tidak betul tidak betulnya begini pada saat nanti misalnya kita menyusun sebuah laporan katakanlah misalnya ada yang praktik ada yang buat tugas-tugas yang diberikan oleh dosen ada juga itu solidaritas tapi dipenggal dia soliditas hanya mampu membayar berapa si dia bilang ongkos mu bikin itu saya bayarnya teman itu soliditas bukan solidaritas ada juga yang seperti itu mahasiswa mengandalkan materialnya untuk itu padahal proses lebih diutamakan di dalam memperoleh apa namanya revolusi mental ini prosesnya yang mau dilihat bukan kemampuan untuk mengeluarkan materi itu oke jadi materi semua mungkin orang punya materi karena tidak karena tidak ada yang kemahdi itu tidak bawa uang semua bawa uang pasti karena hidup di negerinya orang pasti butuh yang namanya uang itu oke yang penting jangan ikuti yang saya katakan tadi soliditas dia mampu membayar semua apa yang dibuat oleh teman-temannya saya bantu jauh teman masih mending itu kalau menurut saya tapi tidak boleh ditumbuh kembangkan hal seperti itu karena sudah bertentangan dengan program revolusi mental kemandirian itu harus ada kalau disuruh buat ya buat mengenai benar tidaknya kan ada dosen ada yang koreksi kecuali anda sendiri yang bikin baru anda sendiri yang koreksi itu hal yang lucu menurut saya ya sesama sendiri misalnya misalnya si Melani misalnya yang yang ini yang kerja kemudian Yuhi Ramadhan yang periksa itu hal apa ya hal lucu kemudian Yuhinya kasih catatan-catatan khusus di situ hal lucu itu masa sesama murid memberikan ijazah tidak mungkin kan memberikan penghargaan maksud saya jadi harapannya adalah kalau sama ya sama kita nanti sama-sama ada yang di atasnya kita untuk mengkoreksi itu jadi kerjakan ciptakan lati-latih kemandirian itu kerjakan dulu baru ya bisa dikoreksi kalau tidak ada anda bikin apa mau dikoreksi ini terkait juga di tugas akhir untuk kita nanti biasanya ada mahasiswa yang selalu mengeluh hei bapak itu susah sekali temui kenapa bisa begitu kamu apakah mau koreksi mana coba saya lihat tidak ada tidak ada belum dibikin apa padahal kamu koreksi tidak ada jadi tidak usah ini juga bagian daripada mengelutak berbatas oke lanjut nanti dikumpul semua lagi pertanyaannya dulu oke kita lanjut ini 5 aksi nyata dalam revolusi mental di materi pertama tadi yang warna biru deh yang sudah kita bahas ya revolusi mental Indonesia tertib Indonesia bersih Indonesia melayani ini tadi yang sudah kita bahas jadi untuk materi yang sekarang khusus yang warna hijau kita lihat itu Indonesia mandiri Indonesia bersatu seperti itu oke ini sudah apa namanya tinggal pengulangan saja dari 5 apa namanya aksi nyata revolusi mental jadi ini semua sudah kajiannya 5 ini 3 sudah lewat tadi kemudian ini 2 oke sekarang kita lihat ini ada fase untuk melakukan revolusi yang pertama ada fase teliti namanya fase teliti ya fase teliti ini adalah proses mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab mental mahasiswa masih belum baik itu dulu fase teliti kenapa sih mahasiswa itu sekarang kalau kita pikir deh ya kenapa sih sekarang mahasiswa itu tidak lagi diterima kewaran-kewarannya oleh apa namanya pemerintah seperti itu padahal dulunya power mahasiswa itu sangatlah besar sampai saking besarnya bisa menggetarkan kursi presiden tapi sekarang itu tidak lagi kenapa bisa seperti itu kira-kira ya dulu kalau sudah kalau masih person-person yang bergerak belum apa-apa itu tapi kalau bergerak sudah mahasiswa sudah mulai apa namanya kayak ditusuk-tusuk pantanya itu siapa yang mau dijadikan objek demonstrasinya itu tapi sekarang begitu mahasiswa ambil berinisiatif untuk apa namanya ini untuk melakukan yang namanya demonstrasi duluan pemerintah itu ketawa kenapa seperti itu karena mahasiswa sekarang melakukan demo yang tidak penting pun didemokan artinya tidak penting bukan saya maksudnya ya yang namanya demo pasti penting tapi maksud saya ada hal-hal yang bisa kita turun bersama prioritasnya demonstrasi banyak-banyak ada juga hanya perlu mungkin konsolidasi apa pertemuan-pertemuan khusus yang diwakili oleh pihak mahasiswa kepimpinan seperti itu misalnya sekarang sedikit-sedikit demo demo dan demo adalah itu akhirnya tidak tersampaikan juga apa yang dia ini tidak diterima dengan apa namanya tidak di cover oleh pemerintah akhirnya apa yang terjadi seperti di gambar tadi yang ingat gambar pertama yang saya perlihatkan demonstrasi yang brutalan seperti itu yang muncul karena mereka menganggap tidak diakomodir apa namanya tidak diakomodir tidak direspon segala tuntutan yang dia lakukan bukan tidak direspon cara penyampaiannya yang kurang tepat menurut saya yang tadinya bisa secara kekeluargaan tidak perlu dilihat oleh hal yang banyak seperti itu ini juga sebenarnya yang bergeser dari mahasiswa tingkat keberanian mahasiswa itu dalam menghadapi segala persoalan secara mandiri itu sudah mulai hilang saya lihat jangan kan itu kasihan mahasiswa sekarang tidak mau dia menghadap pembiminya kalau tidak didampingi ditemani oleh temannya itu pun sudah sampai di meja ditanya apa apa kau tidak tahu saya tolonganku ini padahal dia yang butuh artinya tidak mampu ketidakmampuannya dia berkomunikasi mungkin membuat dia tidak mandiri seperti itu akhirnya ditemani kemana-mana ada juru bicaranya padahal sama-sama di bahasa Indonesia atau bahasa buddhist yang dia miliki selalu harus di apa namanya penerjemah ada di dalam situ itu itu terkait dengan fase teliti sekarang untuk fase proses melakukan pembinaan perbaikan mental melalui sikap panutan yang konkret dan konsisten ini mungkin juga yang sudah ditanyakan oleh siapa tadi ya yang bertanya terkait bagaimana caranya petadulaku itu membuat apa namanya menumbuhkan revolusi mental itu ini jadi memperlihatkan panutan ini khususnya nanti pada pengajar pada staff kemudian sesama mahasiswa yang saling memberikan sikap panutan mempertuntukkan hal-hal yang baik ya hal-hal yang baik sehingga secara simultan dari hari ke hari nanti itu bisa ter apa namanya ya tercontoh bisa dicontoh bisa dijadikan panutan oleh masyarakat kampus khususnya terlebih-lebih masyarakat yang ada di luar masyarakat luas itu sehingga dari situ nanti akan muncul jiwa konsistennya itu terhadap persoalan-persoalan yang terjadi seperti itu oke sekarang yang ketiga terkait paseluaran ini terkait terbentuknya karakter mahasiswa sesuai keluhuran jiwa bangsa seperti bermoral jujur beretika bertanggung jawab gotong royong etos kerjaan tinggi daya juang kreativitas dan inovatif inilah yang akan nanti bisa dilihat dan bisa dicandra bisa dipandang oleh mata secara langsung bagaimana produknya misalnya tadulako itu bisa dilihat dari ini sifatnya apakah dia bermoral atau tidak apakah dia jujur atau tidak apakah dia beretika atau tidak apakah dia bertanggung jawab atau tidak apakah dia mengedepankan gotong royong etos kerja atau tidak apakah dia mampu berdaya saing apakah dia termasuk orang yang kreatif dan inovatif ini yang bisa dicandra dan bisa dilihat oleh semua orang nantinya ke depan jadi tinggal tanya diri kita apakah kita mampu melakukan yang namanya revolusi mental ini untuk menjaga apa namanya menjaga mohon maaf menjaga kehormatan keluarga kita kehormatan almamater kita kehormatan diri kita sendiri seperti itu apakah kita mampu melakukan ini nantinya seperti itu oke karena ini ini yang akan dilihat nanti pas proses itu tidak dilihat orang tapi yang dilihat adalah hasil dari proses itu apakah mampu anda terapkan dalam lingkung mungkin kalau nanti sudah diterima di prodinya prodinya jurusannya jurusannya tingkat fakultas kemudian tingkat universitas secara umum seperti itu itu yang harus kita tanyai pada diri kita jangan sampai nanti kita mau terlahir seperti ini justru sebaliknya bertentangan dengan program revolusi mental seperti itu oke nanti kita tanya diri kita kita duduk baik-baik tanya sebaik-baik mungkin apakah saya mampu melakukan atau mampu mewujudkan dalam diri pribadi saya ini atau tidak itu nanti kita tanya deh selalu tanya-tanya ajak berkomunikasi diri anda itu jangan biarkan dia terlepas oke seperti itu oke kalau ini untuk program gerakan Indonesia Mandiri deh kita nanti di share juga materinya bisa kita lihat ada 15 ya untuk gerakan Mandiri salah satunya adalah peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan kemudian tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal ini adalah program gerakan Indonesia Mandiri kemudian ini program gerakan Indonesia bersatu peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila kemudian peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter atau antarumat beragama ya jangan terlalu mudah nanti kita saling ya namanya sedikit-sedikit bicara sudah kafir orang kita bikin sudah salah seakan-akan sudah dia yang top sudah dia yang terbaik sudah dia yang suci katanya anak-anak muda sekarang seperti itu sedikit-sedikit menyalahkan orang itu juga adalah bentuk yang bertentangan dengan program gerakan Indonesia bersatu tidak akan bersatu kalau selalu saling menyalahkan yakin ini akan anda terapkan nanti di angkatan anda sendiri kalau ada di situ yang mungkin sifatnya ada sifat pembangkang atau misalnya menonjolkan diri sendiri maka pastinya nanti tidak akan bersatu angkatan itu karena pasti kalau sudah dia lihat seperti itu ada yang apa namanya ada-ada saja nanti jalan yang mulai ditempu seperti itu kemudian pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas dan marginal ini juga masuk dalam gerakan Indonesia bersatu program revolusi mental kemudian peningkatan peran lembaga agama keluarga dan media publik dalam persamaan nilai budi pekerti toleransi dan hidup hukum itu semua adalah terkait program gerakan Indonesia bersatu yang seyogianya semua mahasiswa itu bisa kita terapkan kalau misalnya hanya satu dulu ya satu saja kalau misalnya ada dua sampai bisa nanti terpenuhi semuanya sehingga nanti tercipta yang namanya masyarakat madani ya masyarakat yang unggul masyarakat yang adil masyarakat yang mampu berdaya saing baik lokal nasional maupun global oke terima kasih itu saja maklum saya untuk hari ini kita nanti bisa perpanjang lagi untuk di sesi bertanyanya terima kasih atas apa namanya ini kesedihan adik-adik untuk mengikuti dengan baik semoga sukses selalu saya kembalikan ke host silahkan baik terima kasih pak sesional lemanya sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh bapak tiba waktunya kita mau mengundang sesi pertanyaan dari peserta langsung saja untuk sesi pertanyaan dari peserta silahkan dipersiapkan pertanyaannya kalau saya coba dulu yang secara teks ya yang sudah masuk saya coba inventarisir ada banyak pertanyaan nanti kita akan pilih beberapa waktunya oke baik ini saya share dulu ya pak di stop screen oke pertanyaan dari baso siarangi pertanyaan dari saudara baso siarangi pertanyaannya adalah mengapa Indonesia dari dulu hingga sekarang selalu menjadi negara tertinggal baik segi ekonomi teknologi dan apapun tapi kita lihat masyarakat Indonesia sebenarnya sangat kreatif dan memiliki semangat kerja begitu pak pertanyaannya bisa dilihat saya persilahkan pak terima kasih pak terima kasih juga sama hadinda baso siarangi yang bertanya mengapa sih negara kita itu selalu dan selalu tertinggal padahal kita ini kaya akan sumber daya itu iya betul adanya deh bahwa memang negara kita itu negara Indonesia ini adalah negara yang super kaya sehingga tidak heran kalau sebuah negara-negara itu menelisik dan menilik melihat kita tapi apa boleh buat daya kita tidak ada daya yang dimaksud disitu adalah sumber daya manusia kita yang belum mampu mengelola ketersediaan sumber daya itu seandainya ada sumber daya yang kita miliki untuk mengelola semua sumber daya alam kita termasuk ya dari segi ekonomi teknologi ataupun sektor apapun itu saya pikir tidak ada masalah tapi pada kenyataannya selalu dan selalu kita keenakan dan keasikan dengan sistem kontrak negara luar seperti itu ya seperti itu padahal padahal banyak di kita yang punya potensi itu persoalannya adalah seperti ini contoh kecilnya adalah kemarin ada alumni ITS yang mampu membuat amunisi yang diakui oleh Amerika Serikat yang tidak mampu dia bikin seperti itu amunisi Amerika Serikat itu masih bisa orang lari kurang lebih 5 meter tapi yang diciptakan oleh yang ditemukan oleh putra terbaik salah satu putra terbaik Indonesia itu tidak bergeser sedikitpun orang sudah bisa jatuh pertanyaannya adalah dimanakah sekarang putra terbaik itu tidak tahu negara mana yang mengambil itu dari memang ada ketimpangan disini antara harapan dan kenyataan itu antara kenyataan dengan harapan sangat jauh yang ini intinya adalah yang seperti yang saya katakan tadi kalau memang kita ini adalah negara yang unggul dari segi sumber daya alam maka mari kita sebagai putra putri terbaik bangsa ini mulai memacu diri sehingga kita bisa menjadi orang yang lahir dari program revolusi mental ini yang selalu mampu hidup mandiri dan mampu hidup bersatu saya pikir kalau misalnya ini kita lakukan bukan hanya sekedar dengan semata pasti Indonesia kedepannya bisa berdaya saing global seperti itu oke baik terima kasih baik ini kan penjelasan ini kan dari saudara tadi selanjutnya masih ada sesuatu pertanyaan masih ada waktu cukup ya ya waktu saya kepercintaan kepada saya pergilatan saudara Abdul Rahman Halo Abdul Rahman kecil sekali kecil sekali suaranya Pak Raman kecil sekali suaranya Pak Raman kecil Pak kayak dalam sekali halo kita ada oke saya beritakan untuk link chapter hario sudah saya share silakan diisi link materi yang keempat ya materi keempat silakan diisi silakan diisi setiap materi hanya satu kali isi ya seluruh materi ini baru masuk materi yang keempat jadi silakan diisi satu kali saja untuk share yang ketiga jadi setiap link itu berbeda-beda formatnya maksudnya tulisannya nanti Anda harus berhati-hati karena masing-masing sudah dikelembokkan satu materi satu kali link dan akan diberitahukan secara tiba-tiba ya sebentar supaya Anda selalu stand by baik 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 saya share lagi materi link yang keempat link materi keempat silakan yang belum absen saya persilahkan perlu saya kasih tahu untuk yang link ini hanya ada batas waktunya jadi nanti setiap kali materi sebenarnya setiap kali materi selesai itu sudah ada rekapan masuk jadi hanya satu jam nanti akan terekam pada timestamp yang akan masuk pada email kami jadi kalau Anda lewat dari waktu itu nanti akan ada pertimbangan lagi apakah Anda memiliki syarat untuk sebagai peserta yang full atau tidak termasuk rekaman recording ketika Anda masuk di Zoom semuanya akan terekam di situ ya tidak masuk Pak Rahman belum masuk belum ada Pak Rahman belum ada ada tadi suaranya muncul tapi dalam sekali itu terdapat saya Pak maiknya masuk ke sini silakan semua yang kita rekam dan semua chat kita rekam jadi menjari pertanyaan yang tidak perlu artinya chat-chat yang kepan dalam etika IT silakan hindari ya kebalikan lagi kepada belum ada belum masuk atau kita buka sesion pertanyaan live coba atau sudah sudah habis satu-satunya ya terima kasih